itu kayak ini ya kayak bener-bener ini ya menciptakan tata dunia internasional sendiri ya mereka betul jalan jaman-jaman Suharto dulu ada surat jalan kita dari dari ada surat pastel Iya Sumatera mau ke Jakarta nanti diperiksa surat jalannya nggak ada ya ya cuman masalahnya dulu ya ya mungkin itu dijadikan apa ya alat untuk mencari duit kalau dulu ya ya itu betul sampai sekarang pun masih ada konsep surat jalan di kita oh iya 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 surat itu sekarang lebih parah ya surat vaksin ya surat-surat vaksin sekarang pakai surat-surat saya nge-print sendiri Mas kalau lewat ngurus kantor resmi ah pusing saya sekarang kan ada teknologi komputer jadi saya cetak-cetak sendiri saya tulis sendiri peduli lindungi aja langsung udah langsung disitu yang ini Oh surat jalan itu SRS apa SRTP ya Iya itu saya lewat kantor saya saya bikin sendiri untuk keterangan bahwa saya dari kantor ini turat tugasnya ini nomor sekian nama sekian nomor pegawai tapi ada satu fase kan karena saya naik kereta mas ya RL ya Iya jadi selalu diperiksa itu itulah kalau Mas Hary nggak perlu ya kan naik jelas naik ya saya dekat sih ya dengan kantor ya kalau saya istilahnya tidak mau nyetir pun saya bawa sepeda juga nyampe gitu loh itu lah salah satu keunikan yang membuat saya senang tinggal Indonesia jujur aja jadi kelihatannya kadang-kadang repot tapi kadang-kadang ya bahasa utipnya itu diakalin saja gitu loh selesai nah itu ya itu saya paling suka konsep itu konsep itu diakalin itu sangat suka ternyata itu ini ya untuk kasus Asia Timur itu membingungkan ya saya dengar dari TKI kawan-kawan TKI di Korea gitu misalkan terjadi pabrik itu mesin rusak ya udah diakalin aja bos bosnya bingung ya kok kalian bisa kalau mereka kan itu aturan kalau kita kayaknya di setiap instansi ya nggak swasta nggak pemerintah ya udah diakalin aja semuanya diakalin diakalin aja dulu ya kan diterima aja dulu gitu loh urusan nanti belakangan gitu ya betul itu betul-betul itu ada kasus lepas tangan semua gitu loh yang sial yang kena let termasuk prokulasi kita kan diakalin itu sebenarnya kalau lihat ya deklarasi kemerdekaan kita itu kan sangat-sangat moderat ya Maksudnya kalau dibandingkan misalkan deklarasinya mau setung 49 itu jelas ya clear bahwa kami mau mendirikan pemerintahan pusat baru yang itu terlepas dari Republik of China sementara deklarasi dengan ini menyatakan kemerdekaan hal-hal yang terkait baik dengan pemindahan kekuasaan akan dinegosiasikan diakalin dengan cara sama ya itu secara sesama artinya deklarasinya agak-agak abu-abu kan iya bentar Mas saya izin dua menit ke belakang sebentar siap Mas selamat datang rekan-rekan yang telah hadir kami mengucapkan terima kasih salam kenal semuanya saya sebenarnya sudah pesan bendera Indonesia cuman belum sampai-sampai Oh sudah pesan bendera Indonesia Pak Iya cuman belum sampai-sampai itu yang 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 ada dikasih bendera Singapura ceritanya saya juga baru pindahan nih makanya ya anunya apa ruangan kerja saya masih kipas angin AC nya juga belum dipasang maklumlah pindah dekat kampus gitu loh tapi masalahnya eh pakai kata tapi kita lebih akrab dengan Taiwan daripada dengan Beijing ya karena ada dua ratusan orang Indonesia di Taiwan Oh iya 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 mereka menjadi apa ya komunitas atau diaspora atau dimana iya yang itu posisi mereka mengambil posisi unik mirip dengan di Hongkong ya ya dan menaranya yang di Taiwan itu yang di Taiwan itu menjadi objek dari kalangan elit Jakarta politisi ulama termasuk kelompok Islam ya garis keras lah itu ulamanya akan sempat diundang ke Taiwan dan ya kita kalau tradisi komunitas muslim kan ada ulama lokal yang berbahasa daerah itu ada namanya Anwar Zahid itu bulat-bulat balik diundang ke Taiwan Korea Iya saya Jawa misalnya mereka ceramanya Iya ada Ustadz somat juga waktu itu yang kesana sempat juga saya dan ini ikut dan ini apa presiden di tenggui apa siapa ya di tenggui yang pernah datang ke Bali itu zaman Pak Anto ya Lietang Huy dan Lietang Huy pernah datang ke Jakarta juga dan dan wakil presiden waktu zaman Megawati sudah tidak bisa masuk tapi alihkan ke wakil presiden yang wanita itu yang yang Lee Syulian ya sudah sudah tidak bisa karena prinsip satu Tiongkok ini menghalangi mereka untuk ini ya Indonesia ini termasuk unik jadi benci-benci mesra dengan Tiongkok diikutin kemauan Tiongkok juga kalau India itu tidak selama Anda tidak mengakui satu India ya saya tidak mengakui satu Tiongkok jadi bebas ya Menteri Luar Negeri Taiwan bisa ke Inyo Telhi bisa bisa karena Anda nggak mengakui satu India kok ya kan kenapa saya musti mengakui satu Tiongkok gitu loh meskipun dia tidak ada nggak ada hubungan diplomatik ya tapi ya tapi prakteknya ya diplomatiknya bener-bener diplomatik itu India ya Indonesia memang wancana polisi untuk politik tapi untuk yang culture ekonomi agama itu many-many polisi karena misalkan jaringan Buddha suci sangat kuat ya di sini ya hampir di semua kantong-kantong pemukiman Tiongkok pasti ada Buddha suci terus ada TV taai TV ya itu itu seperti tapi kedutaan resminya harusnya ya hari ini sengaja saya pasang doa bandera ini kebetulan doa bandera ini saya dapat pinjam juga karena karena yang Tiongkok kecil ya bandera Tiongkok kecil itulah pinjaman deh bukan bukan saya pro Taiwan loh pokok kenapa saya dapat pinjaman ya kan ya ha-ha maaf 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 belum belum ini itu sangat antusias dengan saya sangat antusias entrekan dengan terus membetulkan suku diplomatik dengan Tiongkok pada malah kan menggunakan konsepsi saya dibekukan saja tapi yang menarik Pak Adam Alek kan menerima diplomat Tiongkok di PPP yang memukul palu penerima Tiongkok di PPP tahun 71 tapi Taiwan juga waktu itu senang banget tapi tidak mau diresmikan juga tapi banyak hubungan menarik antara Angkatan Darat dengan mungkin dengan militer di Taiwan banyak gosip-gosip yang susah dibuktikan kebenarannya, misalkan militer, kita datang ke Taiwan langsung datang berhubungan langsung sama anti-komunis Angkatan Darat kita sama-sama anti-komunis itu datang berhubungan ini sudah jam 1 silakan, saya ikutin saja dari ini, Banyalenggara ya kita mulai mas ya mohon izin ya silakan, silakan kita kan cuma ngobrol santai aja hari ini oh ya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang om swasti astu salam sejahtera untuk semua pertama-tama perkenalkan kami dari pusat penelitian kewilayahan lembaga pengetahuan Indonesia yang sekarang sudah menjadi badan riset nasional kami salah satu dari lembaga di bawah badan riset nasional organisasi riset namanya pusat sedikit wilayahan yang banyak mempelajari tentang area status ada Eropa, ada Asia Pasifik, Asia Timur dan juga tentang Asia Tenggara kami sangat senang sekali untuk kali ini kita mengundang pemanti diskusi yaitu Mas Arianto Adiguno Mas Pempor Arianto Adiguno beliau adalah pengajar di Departemen Internasional Universitas Presiden Presiden Universiti temanya kali ini tentang konsensus 1992 ini intinya kalau menurut saya ya sebagai orang awam yang kadang masih bingung dengan dunia Tiongkok dunia China ada Taiwan, ada Hongkong, ada Singapura ada Makau ini menarik karena konsensus 1992 ini bagi bagi Beijing mungkin bukan dianggap konsensus tapi bagi Taipei dianggap konsensus banyak hal yang menarik sebelumnya kami bacakan biografi dari Mas Arianto Adiguno Arianto Adiguno maaf maaf S1 di wah ini semuanya di Taiwan ya 2007-2011 di National Taiwan University Master of Art 2012-2014 di National Taiwan University di Political Science S1 International Relations S2 Ilmu Politik S3-nya National Taiwan University Ilmu Politik juga ini kajian risetnya tentang hubungan internasional di Asia Timur terus politik ekonomi pembangunan Taiwan pemikiran politik China komparatif epistemologi pemikiran China terus relasi antara China Indonesia dan China dan Taiwan terus identitas politik jadi beliau banyak menulis tentang Taiwan China Indonesia dan juga tentang ya tentang Asia Timur dunia-dunia Tiongkok kami sangat senang sekali bisa undang beliau untuk memperkaya pengetahuan tentang dunia Tiongkok dunia Tiongkok tidak tunggal saya paling suka mendengarkan kalau di kelas kebudayaan Tiongkok di Universitas Al-Azhar ya kadang-kadang saya menjadi asisten dosen di Universitas Al-Azhar di jurusan dasar dan budayaan Tiongkok kadang-kadang diminta saya akan selalu tunjukkan lagu kebangsaan pertama lagu kebangsaan Taiwan Republik of China selesai mendengarkan lagu kebangsaan nanti saya akan putarkan lagu kebangsaan Tiongkok yang Republik Rakyat baru kemudian lagu kebangsaan Hong Kong yang ternyata ini ya ada yang baru juga dulu kan dijajah Inggris ya terus terakhir lagu kebangsaan Singapura meskipun Singapura ini di Asia Tenggara tapi kita semua maklum tahu bahwa itu 70% misalnya orang Tiongkok untuk menunjukkan bahwa Tiongkok tidak tunggal nah untuk diskusi kali ini ada konsensus 1992 yang nanti Mas hari akan menjelaskan secara lebih ya kita santai ya karena gini Indonesia ini meskipun pemerintahnya mengakui satu Tiongkok tapi secara budaya kita lebih akrab dengan Taiwan saya generasi satu kosong meteor garden pop-pop lagu pop Taiwan terus industri pop Taiwan kita lebih akrab yang kedua yang kedua ada pekerja migran Indonesia TKI saya dari Jawa orang di Jawa saya itu Arab dengan Taiwan Taiwan Hong Kong saya sampai nyebut setiap di Jawa yang terjadi Hong Kong atau Taiwan ini artinya dari sisi kultural kita lebih dekat dengan Taiwan ada daratan daratan membicarakan daratan pas dengan politik tentang zaman Presiden Parto ada ini apa hari kesaktian Pancasih sebenarnya hari anti-komunis nasional yang pertama anti-PKI Partai Komunis Indonesia yang dihancurkan oleh angkatan daratan ini yang menarik yang membuat dan jalan kita hubungan Tiongkok itu karena narasi resmi metanarasi narasi besar narasi raksasa dari sejarah kita itu anti-komunis dan juga anti-PKI dan itu belum dipulihkan sama sekali ini yang menjadi membuat kita kadang lebih atap dengan Taiwan yang kita tidak ada ya ya nanti kita lanjutkan kemas hari kalau saya terlalu banyak ngomong itu yang kami mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada rekan-rekan yang berkenan hadir di hari sampu di hari istirahat ini terima kasih sebesar-besar apresiasinya nanti ada link absen nanti kalau memerlukan sertifikat tonton sampai akhir ya terus nanti isi link absennya saya persilahkan kepada Mas Hari untuk memulai diskusi santai saya jadikan host ya terima kasih Mas Saiful Hakam mungkin Mas Saiful bisa membantu saya untuk mute bagi ini ya yang yang belum berkepentingan bicara oke terima kasih juga ya biar ini sudah saya jadikan ya tidak apa-apa mungkin nanti saya akan sedikit sibuk ya terima kasih nih ini saya share dulu screen saya ini kita bincang-bincang santai aja hari ini seperti kata Mas Saiful nah topik kita hari ini adalah tentang konfrensus 1992 dan prinsip satu Tiongkok ini sudah saya ini ya saya perbesar ya powerpoint saya sebenarnya powerpoint itu untuk catatan saya sendiri hari ini topik pembahasan kita poin-poin pembahasan kita ada sejarah dua Tiongkok konsensus 92 interpretasi atau penafsiran satu Tiongkok dan implikasi dan penjelasan konsensus dari 90-92 ini kemudian perbedaan pandangan konsensus 92 antar orang-orang Tiongkok sendiri terakhir tentunya kesimpulan nah sebelum saya melanjutkan pembahasan hari ini saya ada dua pertanyaan biasanya orang bertanya sama saya tapi saya ingin bertanya pada senior-senior maupun para ahli-ahli Tiongkok yang hadir pada hari ini pertanyaan pertama saya adalah ada yang mengatakan sebenarnya Chiang Kai-shek Presiden ROC ini Republic of China atau Republik Tiongkok ini bodoh katanya kalau pada saat itu beliau mengalah kepada RRC mungkin pada hari ini Taiwan atau ROC ini eksis masih eksis di dunia internasional apakah yang hadir di sini setuju itu kita kita pikirkan bersama itu satu kedua pertanyaan kedua saya adalah mengenai konsensus 92 apakah kita merasa bahwa Taiwan dan Tiongkok ini harus bersatu atau harus merdeka bagaimana sih pandangan kita terhadap mereka tentunya kita berusaha membahas atau berdiskusi dari sisi yang sangat netral sekali sebelum saya melanjutkan saya ingin mengatakan bahwa saya adalah seperti yang dijelaskan oleh Mas Saiful Hakam saya ini tamatan dari National Taiwan University tapi pandangan saya itu bukan pandangan orang Taiwan terusan saja pandangan saya juga bukan pandangan orang Tiongkok tapi pandangan saya murni pandangan dari orang Indonesia atau mungkin saya berani dengan memperanikan diri mengatakan pandangan dari Akademisi Indonesia saya sering boleh dikatakan tiap malam saya nonton film dokumenter dari Tiongkok kenapa? karena ingin menutup menutup kekurangan saya dalam mengenal Tiongkok dari sisi Tiongkok selama ini saya selalu mengenal Tiongkok dari sisi ROC atau Taiwan saya masuk pada poin pembahasan pertama sejarah Dua Tiongkok mengapa saya katakan Dua Tiongkok karena pada kenyataan meskipun faktor bukan dari sisi legalitasnya tapi faktornya disini masih ada yang namanya People Republic of China atau Republik China di Indonesia namanya Tiongkok dan Republic of China atau Republik Tiongkok atau Taiwan yang kita kenal kita tahu kalau tidak ada ROC kalau tidak ada Republik Tiongkok tentu China tidak pernah akan menjadi Republik selamanya akan tetap menjadi negeri kekaisaran atau dinasti seperti Jepang pada hari ini dan tentunya Dr. Sun Yaksen itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat tentang demokrasi asasi manusia dan keadilan akhirnya mulai berpikir kenapa ada yang namanya anak langit anak Tuhan kaisar itu anak langit kita berlutut kepada dia sedangkan rakyat-rakyat biasa itu menderita bentuk itulah dia mendirikan Republik dan tentunya kita tahu pada 10 Oktober 1911 ya Republusi Sin Hai ini berhasil menggulingkan dinasti sebenarnya pemerintah ROC ini atau Republik Tiongkok ini yang yang tadi kita ngomong diakalin ya itu sebenarnya berdiri pada 1 Januari di tahun berikutnya dan tentunya tanpa bermaksud membela ROC pada saat negara ini baru berdiri satu-satunya Republik di Asia mungkin ada yang mengatakan Filipina adalah negara pertama tapi saya membaca itu harusnya Tiongkok adalah negara pertama yang yang mendiri Republik di Asia itu negara muda yang baru berdiri tentunya tidak gampang untuk mengontrol Tiongkok apalagi Tiongkok ini kan juga terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda nah pada saat itu juga dinasti Qing ini juga masih berusaha untuk eksis kembali dengan menjadi boneka Jepang mendirikan yang namanya Republik Manchuria kita tahu itu di daerah utara Tiongkok dan di sana juga ada mantan mantan jenderalnya dinasti Qing yang memperlamirkan dirinya sebagai kaisar lagi di Republik Tiongkok itu namanya Yen Sikai ini kita juga tahu dan tidak gampang sementara ROC ini atau pemerintah Tiongkok yang waktu itu berada di Nanjing yang suka mengungsi juga kadang-kadang di Chongqing itu juga ke dalam harus menetralisir situasi domestiknya di luar juga harus menghadapi Jepang dan di saat yang bersamaan komunis ini berdiri tentu sangat idealis kita tahu seluruh partai itu berdiri itu punya satu tujuan bagaimana memakmurkan memakmurkan negara bagaimana meningkatkan harkat martabat rakyat orang rakyat Tiongkok sendiri kita tahu pada zaman dahulu kala termasuk saya sendiri sebagai seorang keturunan Tiongkok dan mungkin yang hadir di sini juga banyak kenapa banyak leluhur-leluhur yang pada saat akhir dinasti Qing dan awal Republik itu mengungsi ke Asia Tenggara karena pada saat itu orang-orang Tiongkok itu benar-benar dianggap lai-lainya seperti seekor anjing sangat-sangat tidak berharga sekali bahkan pada saat itu ada istilah menjual babi jadi ada orang-orang yang bekerjasama dengan negara-negara barat menjual kuli-kuli orang-orang Cina ini atau Tiongkok ini ke Asia Tenggara mungkin ke pertambangan-pertambangan di daerah Kalimantan maupun di daerah-daerah lainnya di Indonesia dan Asia Tenggara ini sedikit sejarah tentang Republik Tiongkok Republik Tiongkok ini bagaimana bisa digantikan oleh DRC atau Republik Rakyat ini sangat penting kenapa karena kita tahu pada saat itu Cangkaisa ini tidak mendapat dukungan dari rakyat mengapa karena banyak pejabat-pejabatnya yang korupsi karena banyak ketidakadilan dan komunis ini sangat pintar sekali yang memenangkan hati rakyat dari sisi psikologi kalau kita menonton suka menonton film-film propagandanya RRC sekarang kita selalu menonton seperti tentara-tentara Palu Ciongkok atau tentara komunis seperti dewa-dewa yang mukanya bersinar baik ramah sedangkan tentara-tentaranya Komintang atau ROC dianggap bengis atau seperti preman-preman yang taunya menindas rakyat jadi ini salah satu propaganda propaganda komunis sebenarnya waktu komunis berdiri ini dia ini tidak benar-benar ingin mengusir Jepang dari China tapi dia ini ingin memikirkan bagaimana menggeser Chiang Kai-shek kesalahan Chiang Kai-shek adalah bekerja sama dengan komunis pada saat itu bekerja sama mengusir Jepang dulu kita mengusir Jepang dulu dari dari Tiongkok dan kita baru selesaikan masalah kita nah disinilah daerah-daerah yang berhasil dikuasai oleh Tiongkok oleh komunis tidak dilaporkan ke pemerintah pusat dalam hal ini ROC dalam hal ini Chiang Kai-shek kesalahan RRC sendiri adalah pada saat dia menggulingkan Chiang Kai-shek dia mengganti nama negara dia mengganti nama negara mengganti menjadi Republik Rakyat China atau People Republic of China seandainya RRC ini tidak diganti saya sangat yakin hari ini Taiwan otomatis menjadi wilayah RRC karena pada saat perjanjian Cairo ketika Perang Dunia selesai itu dikatakan seluruh negeri jajahan akan dikembalikan kepada pemilik aslinya dalam hal ini Taiwan dikembalikan ke Republik China nah seandainya Mao Tse-Tung pada saat itu hanya menggulingkan Chiang Kai-shek tanpa mengganti nama negara ya hari ini Taiwan tetap berada di bawah Republik China yang artinya berkuasa di Beijing satu yang kedua ada kemungkinan Taiwan hari ini juga akan menjadi seperti Xinjiang yang katakanlah ingin memprogramasikan diri melepaskan diri tapi kemungkinan kedua ini sangat kecil kenapa karena sebagian besar penduduk di Taiwan itu didominasi oleh orang-orang Han yang notabene sama dengan Tiongkok jadi ROC ini pada saat kalah dari RLC yaitu pada tanggal 1 Oktober tepatnya di penghujung tahun 1949 atau di awal 1949 kalau kita membaca buku dari kakak kelas saya Prof. Lin Xiaoting tentang EY atau negara yang tidak sengaja ditemukan itu sebenarnya Chiang Kaisa itu sama sekali tidak berniat mengungsi ke Taiwan nah beliau ini meneliti ini berdasarkan hasil-hasil pembicaraan telegam-telegam rahasia yang dikirimkan ke kedutaan besar Amerika Serikat di Tiongkok pada saat itu jadi ROC ini tidak pernah memikirkan untuk berpindah ke Taiwan saya ingat Dr. Susi Ong teman baiknya Mas Hakam pernah membahas buku ini jadi waktu itu Chiang Kaisa itu sempat berpikir Yunnan atau daerah lain kenapa akhirnya memilih Taiwan karena Taiwan ini dipisahkan dipisahkan oleh satu selat atau laut jadi komunis yang saat itu tidak mempunyai pesawat tidak mempunyai angkatan laut yang kuat juga angkatan udara yang kuat juga tidak mungkin berhasil menyerang sampai Taiwan dan kemudian ROC ini saya mengatakan pemerintah Chiang Kaisa sebenarnya sudah habis ketika Amerika tidak mendukung lagi Chiang Kaisa untuk merebut kembali seluruh daratan Tiongkok tetapi yang kemudian inilah politik mengapa akhirnya Amerika berbalik lagi mendukung Chiang Kaisa itu karena Perang Dunia kedua berakhir terjadi Perang Dingin antara Kapitalis atau Blok Barat dengan Blok Timur dengan Rusia karena Perang Korea juga karena Perang Korea ini komunis ini mendukung komunis di Korea tentunya Amerika sangat takut sangat takut komunis ini akan berkuasa di seluruh Asia mau tidak mau di Asia Timur Amerika membeap Taiwan lagi dan dengan menjanjikan bahwa Taiwan ini tetap akan didukung untuk menyerang balik ke RRC dan sementara di Asia Tenggara yang kita ketahui Amerika juga juga kelompok Blok Barat ini juga membendung segala kekuatan termasuk menyingkirkan Soekarno yang saat itu sangat pro Timur pro Blok Timur tentu hari ini kita tidak membahas ini saya tidak akan melanjutkan tentang ini nah kita masuk ini sedikit sejarah kilas balik konsensus 92 seperti yang Mas Hakam ngomong tadi di Tiongkok tidak dianggap konsensus di Taiwan dianggap konsensus tentunya sebenarnya di Taiwan ini juga nama ini berubah seiring dengan perubahan politik jadi politik ini sangat penting dia mengontrol seluruh aspek kehidupan manusia sebelum saya menjelaskan apa itu konsensus 92 saya akan menjelaskan dulu situasi dalam negeri Taiwan sendiri atau ROC ini berkaitan dengan pertanyaan saya yang tadi kepada teman-teman apakah Cangkaisek itu bodoh atau bagaimana orang yang memandang China ini sendiri nah di Taiwan sendiri sebelum Cangkaisek sebelum 49 Cangkaisek pindah ke Taiwan itu sudah 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 ada ketidakpuasan dari sedikit sedikit saya mengatakan sedikit orang-orang lokal Taiwan yang merupakan mantan-mantan pegawai negeri atau didikan-didikan Jepang kenapa? karena tadinya mereka berpuasa tiba-tiba hilang ketuasa nah terjadi bentrokan disitulah mulai muncul ketidakpuasan terhadap Cangkaisek terlebih ketika Cangkaisek pindah ke Taiwan dia banyak membawa tentara-tentara maupun ahli-ahli lainnya termasuk dokter akademisi maupun orang-orang pintar lainnya dari seluruh Tiongkok yang setia kepada komentar bisa dibayangkan pulau yang tadinya kecil yang terdiri dari penduduk aborigin maupun orang-orang Han yang sudah lama ini termasuk orang Hokkien dan HK yang sudah lama berada di Taiwan tiba-tiba kedatangan orang-orang Tiongkok dari berbagai provinsi Tiongkok yang mengikuti pemerintah baru tentunya pada awal kedatangannya Cangkaisek itu mereka itu menyambut gembira menyambut baik karena apa akhirnya kita punya pemerintahan sendiri tetapi disini Cangkaisek melakukan banyak sekali kesalahan karena apa karena dia tidak mau pengalaman atau kegagalannya itu terjadi kembali dia menggunakan tangan besi disini untuk mengontrol seluruh Taiwan termasuk pulau di luar Taiwan yang masih merupakan wilayah dari ROC seperti Kimmen Macu dan Tenghu itu sebenarnya separuh dari provinsi Hokkien atau Fujian pada saat Cangkaisek ini menjalankan pemerintahnya dengan tangan besi tentunya banyak ketidakpuasan ketidakpuasan terhadap Komintang dan ini sangat disadari oleh anak yang terlebih ketika pada tahun 1971 Republik China yang mewakili China di seluruh dunia termasuk lima besar di Dewan Keamanan PBB itu didepak oleh PRC oleh Republik Raya Tiongkok jadi saat itu Taiwan atau ROC di dunia internasional sudah mulai kehilangan pengaruh nah disini orang mengatakan kenapa Cangkaisek bodoh biarin aja ROC masuk ROC masuk kan Cangkaisek masih tetap atau ROC masih tetap di lima besar kenapa dia tidak mau kenapa ada satu bahasa yang mengatakan gentleman dan maling tidak berdiri bersama itu slogannya Cangkaisek artinya saya ini gentleman saya tidak akan duduk bersama dengan komunis dengan maling kenapa pada saat itu Cangkaisek bodoh itu sebenarnya kita bisa menjawab nanti kita bisa menjawab bersama oke saya lanjut pada saat itu pada tahun 1971 ketika PBB sidang umum PBB yang kebetulan dipimpin oleh Adam Malik dari Indonesia Adam Malik itu mungkin saat itu masih bersifat agak lunak sedikit masih memberikan kesempatan karena Indonesia antikomunis kepada Republik Tiongkok atau Cangkaisek untuk mengganggu kekuatan tapi bagaimanapun gagal kenapa karena pada saat itu Amerika sendiri sudah tidak mendukung tidak mendukung karena Amerika sadar bahwa ROC ini sebenarnya sudah kalah hanya saja mau dimanfaat untuk membentung kekuatan komunis itu nah akhirnya singkat cerita Taiwan atau ROC terdepak dari dari PBB dan perlahan memperhatikan hubungan di rumah kenapa karena satu Tiongkok ini PRC atau Republik China juga mengatakan bagi siapa yang mengakui Republik Tiongkok atau Taiwan ya harus tidak boleh menjalani hubungan dengan Beijing begitu nah nah terlebih ketika pada tahun 1979 Taiwan juga semakin kehilangan kehilangan pengaruhnya di dunia internasional nah untuk itulah untuk itulah Chang Chingko anaknya Chang Taisek pada tahun 80-an sudah mulai berpikir bagaimana mereformasi Komintan bagaimana agar di dalam negeri masih mendapat tempat di hati rakyat agar pengalaman di daratan Tiongkok itu tidak terulang nah disitu mulai mereformasi artinya satu mengizinkan ya partai yang mau merdeka yang berkuasa sekarang ini ya partai progresif demokratik yang berdiri ya atau yang kita kenal DPP demokratik progresif party kemudian Chang Chingko juga mulai ya menguatkan ya diplomasi pragmatisnya artinya menguatkan ekonominya nah kita tahu pada saat itu ekonomi Taiwan itu sangat terkenal makanya disitu ada yang namanya empat naga di Asia ya seperti Hong Kong ya Singapura Korea Taiwan ya dan Jepang ya kita tahu ya saat itu ya nah disitu disitu Chang Chingko mulai mulai memberikan kebebasan kepada rakyat Taiwan ya untuk berpolitik artinya di Komintang sendiri banyak sekali pejabat-pejabat loktal pejabat-pejabat sampai di pusat yang menggunakan orang-orang Taiwan sendiri ya nah kemudian ya ketika Chang Chingko meninggal ya di tahun 80-an ya 80-an nah dan digantikan oleh penerusnya Li Tenghui ada yang mengatakan Presiden Li Tenghui ini adalah pengkhianutnya Komintang ya ini sebenarnya politik saya tidak berani mengatakan dia pengkhianut tapi yang jelas banyak hal-hal yang dia lakukan itu bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pada saat dia berkuasa nah oke kita ngomong dulu pada saat dia berkuasa dia meneruskan kebijakan satu Tiongkoknya artinya di dalam konstitusi undang-undang ROC seluruh daratan Tiongkok maupun Mongolia Mongolia yang udah berteka ya atau Mongolia luar ya itu masih masuk ke dalam ke dalam wilayahnya Republic of China atau Taipei gitu loh nah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang mulai terjadi antara rakyat atau penduduk kedua selat Taiwan dan daratan Tiongkok misalnya tentara-tentara yang pada saat itu mengikuti jangkai ke Taiwan yang sudah mulai kangen dengan orang tuanya yang sudah mulai 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 kangen dengan istrinya yang tidak sempat dibawa ke Taipei waktu itu ya kan nah pada saat sebelum yang cingkong meninggal kan sempat dibuka dibuka untuk pulang pulang dalam kentak kutip ke kampung halaman di Tiongkok tapi melewati Hongkong ya melewati Hongkong kemudian transfer lagi ke daratan Tiongkok kita tahu pada saat itu seperti yang mas Hakam ngomong bagaimana sih mereka menyeberang sama sekali tidak ada tidak ada yang namanya surat jalan atau paspor dan lain-lain nah tentunya ini membuat masalah baru terjadi jadi banyak banyak orang-orang terutama karena Tiongkok pada saat itu masih miskin ya mengambil kesempatan untuk lari keluar lari keluar ada yang menetap di Hongkong ada yang ke Taiwan dan tidak pulang lagi bagaimana kalau militer-militernya yang yang ikut menyeludupkan diri ke Taiwan nah disitulah pihak daratan Tiongkok dan pihaknya Taiwan merasa perlu ada pembicaraan pembicaraan antar antar dua pihak antar dua pihak antar dua pihak bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah sipil ini bagaimana caranya mengontrol lari rintas orang diantara kedua pihak nah tapi sama-sama tidak mau ketemu kenapa karena sama-sama merasa saya ini presiden yang sah Tiongkok di Tiongkok di Tiongkok merasa demikian juga kontrapartnya di RRC pada saat itu ya pada saat itu kami ini sah kok ya sah di mewakili China termasuk Taiwan ya nah dan pada saat itu awal 90-an mulailah ada pertemuan ya pertemuan antar pejabat ya yang di Indonesia dikatakan mungkin dirjen lah ya se-level dirjen ya tapi mereka tidak mau mengakui bahwa mereka ini ini adalah perwakilan pemerintah mereka mulai melakukan pembicaraan di Hongkong kenapa Hongkong karena Hongkong ini dari dulu adalah pusat perlawanan antar komunis dan nasionalis karena Hongkong masih menjadi koloni Inggris ya nah di Hongkong ini pertemuan pertemuan ini sebenarnya tidak ada satu dokumen pun yang dihasilkan hanya ngobrol-ngobrol biasa seperti kita hari ini ya sama-sama sama-sama pertemuan pada tanggal 28 Oktober itu 1922 itu sama-sama mengatakan kita ini satu Tiongkok kita ini satu China tapi pihak Taiwan menambahkan beda penafsiran beda interpretasi dimana perbedaannya kalian adalah Republik China kami ini Republik China dan suatu hari kita akan bersatu reunifikasi kembali bagaimana acara reunifikasi nanti akan didiskusikan lagi nah ini sepertinya sepertinya pihak Taiwan sendiri sangat menyambut menyambut halnya dengan secara positif dengan setiap tahun mengatakan pertemuan dengan RRC ya itu di Hongkong ya maupun di Singapur ya dan pada awal pemerintahan Li Tenghui darurat militer yang artinya menganggap daratan Tiongkok ini masih harus dikuasai kembali dengan cara militer ya sudah mulai dihapuskan kenapa? karena Li menganggap ya untuk mempersatukan daratan dan Taiwan kembali dalam satu Tiongkok itu tidak perlu lagi dengan darat-cara militer ya makanya undang-undang daratan militer itu dihapuskan tapi tetap dengan prinsip satu Tiongkok makanya Li itu membentuk Komisi Reunifikasi Nasional Komisi Reunifikasi Nasional ya ini satu ya dan kemudian juga dua bela pihak juga membentuk ya seperti Yayasan Perpukaran Antarselat ya ini dari Taiwan ya dan dari Hongkong ada hubungan Antarselat Taiwan ya jadi Taiwan itu ngomongnya Hai Ji Hui ya di Hongkong di LLC itu ada yang namanya Hai Ji Hui nah kedua pihak ini instance mengatakan mengadakan pertemuan bagaimana bagaimana kita ini bersatu bagaimana kita ini bereunifikasi ya dan saat itu tidak ada istilah konsensus 92 pertemuan itu dimaknai oleh China seperti dengan dengan nama pertemuan satu China dimaknai oleh Taiwan sendiri yang pada saat itu diwakili oleh Komintang tentunya satu China beda penaksiran gitu beda interpretasi ya jadi seperti kita lihat Daratan dan Taiwan mengakui dan mempertahankan satu Tiongkok dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dokumen sipil terutama surat menyurat dan hubungan antar kedua penduduk di kedua wilayah akan diselesaikan bersama dalam badan dalam konteks satu Tiongkok mereka itu mulai mencari mencari solusi ke arah penyatuan kembali nah dan untuk di dalam negeri sendiri tentunya saat itu orang Taiwan tanpa ini juga saat itu tidak ada gerakan-gerakan kemerdekaan mereka juga sangat menyambut baik sebenarnya kelompok DPP yang mau merdeka ini mereka juga setuju dengan penyatuan kembali dengan Tiongkok pada saat itu jadi DPP atau kelompok yang mau merdeka pasar ini sebenarnya tidak membenci pada awalnya orang-orang yang dia benci adalah Chiang Kai-se kenapa? karena pemerintah Chiang Kai-se banyak melakukan penindasan terhadap orang-orang penduduk yang mereka menamakan dirinya penduduk asli padahal sama-sama juga orang pindahan dari LRC di dunia di dunia internasional di dunia internasional ini Amerika sendiri mengakui oke masalah Taiwan juga akan diselesaikan berdasarkan apa yang sudah disepakati di tahun 1992 di Hong Kong jadi ideologi dan identitasnya identitas politik semakin menguat di kalangan orang Taiwan juga dan di kalangan orang Tiongkok juga pada saat itu bahwa kita ini satu Tiongkok dan suatu hari kita akan bersatu kembali apa yang membuat ini berubah apa yang membuat ini berubah itu ketika Taiwan itu ingin bekerja sama dengan negara-negara luar dengan membawa nama Republik China atau Tiongkok atau ingin kembali lagi ke PBB dengan nama Republik China itu ditentang oleh Republik China Republik China itu yang membuat orang Taiwan ini merasa ditindas oleh RRC dan dari tahun 90-an itu Taiwan ini selalu berusaha berusaha kembali mengapply kembali keangkotaan di PBB dengan nama China dengan nama Republik China tapi ditentang ditentang dengan alasan alasan hanya ada satu China di dunia yaitu Republik China atau Tiongkok akhirnya itu yang membuat mereka yaudah kalau begitu kami merdeka kami mengapply di PBB dengan nama Taiwan sebenarnya ini salah satu salah satu salah satu cikal bakal dari mana sih kelompok kemerdekaan itu berasal ya tentunya ini disini tidak tidak bermaksud membela mereka mereka atau DPP karena DPP dari Tiongkok ini bisa dibuktikan bahwa DPP sudah bertadu mereka berniat mengganti nama negara sampai saat ini ya sampai saat ini menggunakan dari China oke ini adalah satu buku yang yang dari Komintang atau nasionalis yang tengah yang cewek ini adalah Tsai Ing-Wen Presiden sekarang yang dari DPP atau yang dikatakan dikatakan nomor mereka kita tahu ya si Jin King ya nah ya tetap mulai digaungkan kembali. Sorry, tadi ada gangguan. Jadi Partai Komunis kembali mengatakan bahwa konsensus 1992 itu bukan satu konsensus, tapi pertemuan yang mengatakan bahwa kita menyetujui satu format, bahwa kita ini semua orang Tiongkok. Tetapi Komintang sendiri atau Partai Nasionalis yang di Taiwan sendiri mengatakan bahwa pertemuan itu satu kesepakatan, bahwa kita ini berbeda, beda interpretasi, beda penafsiran. Kita benar satu China, tapi kita punya dua pemerintah. Anda pemerintah komunis, kami pemerintah nasionalis. Dan sesuai undang-undang, kita ini masih saling menguasai. Sesuai undang-undang kami, wilayah dalatan, wilayah seluruh menurut China adalah wilayah Taiwan atau wilayah Taipei. Sedangkan DPP ini berpandangan, konsensus ini adalah pernyataan keberadaan dua China, dua negara. Makanya saat itu ada yang namanya liang polun atau teori dua negara. Anda ini Republik Rakyat China, kami ini Republik China atau Republik Tiongkok. Nah, ini yang membuat perbedaan pandangan China. Karena di Tiongkok ini sendiri semuanya mengatakan bahwa orang ini sudah dikuasai pemikiran orang-orang di Taiwan ini mungkin karena pernah mendapat pendidikan dari Jepang, mereka mulai menyadari sebenarnya kita ini mungkin masih lebih baik di bawah pemerintah Jepang. Jadi ada satu pepatah yang mengatakan ketika masa depan tidak ada harapan, atau ketika masa kini tidak ada harapan, orang selalu membayangkan masa lalu. Itu wajar ya. Wajar sekali ya ketika, seperti di Indonesia ya, ketika orang kecewa dengan pemerintahan Jokowi atau SBY atau Megawati, mereka selalu mengatakan masih lebih baik zamannya Pak Harto. Itu mungkin kira-kira analogi yang cocok untuk menggambarkan kelompok pro kemerdekaan ini. Mereka bukan hanya Jepang baik, tapi juga mereka selalu mengatakan Presiden Taiwan yang baik itu adalah Chiang Ching Kuo. Masih lebih enak di zaman Chiang Ching Kuo atau anak Chiang Kaisei. Nah, akhirnya di sini kelompok DPP ini mengatakan kalau begitu kita harus merdeka daripada kita ditindas, daripada kita terkucil dari dunia internasional. Tapi kita merdeka dengan nama Republik China. Tapi ada sebagian besar di DPP ini yang tidak setuju dengan nama Republik China. Kenapa? Karena itu masih menggambarkan China. Jadi ada istilah de-Chinalisasi atau menghilangkan China di Taiwan. Jadi mereka itu akan membentuk negara sendiri yang bernama Taiwan. Tapi KMT ini masih berpandangan bahwa konsensus 92 ini adalah cara-cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dua selat. Ini terbukti ketika Presiden Ma, Ma Ying Chiwia, mengadakan pertemuan dengan Xi Jinping kali ini bukan di Hong Kong, tapi di Singapura. Seperti Mas Hakam ngomong tadi, yang notabene masih banyak keturunan Tionghoanya. Tapi di sana mereka tetap hadir dan datang dengan status Presiden Tiongkok. Jadi mereka tidak sama-sama memanggil Presiden Xi atau Presiden Ma, tapi memanggil dengan nama Bapak Xi dan Bapak Ma, atau Ma Shinsen, Xi Shinsen waktu itu. Dan mereka ngobrol untuk pertama kalinya selama 66 tahun, mereka bicara lagi bagaimana caranya untuk menyelesaikan perpecahan ini. Tapi tidak berhasil diselesaikan, karena pada saat itu Komin Tang sudah kalah pemilu di Taiwan setelah tahun 2008. Dan DPP ini naik kembali. DPP ini naik kembali. Jangan salah, Presiden saat ini, saya ingin ini juga pernah menjabat sebagai direktur atau dirjen masalah penyatuan, atau masalah, bukan penyatuan, sorry, mainland EFER atau orang-orang Tiongkok. Dan dia juga pernah menegaskan bahwa sebenarnya kedua bela pihak itu satu Tiongkok, tapi Republik Tiongkok atau ROC. Nah, di sini untuk memperbanyak waktu diskusi, saya rasa saya juga sudah bicara hampir 50 menitnya, konsensus 92 ini bukan konsensus, tapi kesepakatan yang kemudian dijadikan konsensus. Kenapa dijadikan konsensus? Nah, oleh Taiwan sendiri dijadikan konsensus, itu sebenarnya yang mengatakan konsensus ini adalah Komin Tang. Karena Komin Tang menganggap ini adalah kesepakatan kita. Kita ini satu China, tapi beda benafsiran. Nah, oleh DPP, ini adalah satu kesepakatan bahwa kita ini dua China. Anda, people, Republic of China, kami Republic of China. Tapi bagi pihak Tiongkok ini bukan konsensus. Ini adalah kesepakatan bahwa sama-sama mengakui kita ini orang China. Dan, meskipun bukan kesepakatan, tapi di antara kedua pihak, daratan Tiongkok maupun China, konsensus ini telah dijadikan bukti atau sejarah bahwa mereka pernah berupaya untuk melakukan reunifikasi kembali dalam wadah satu Tiongkok. Nah, DPP ini kita tidak bisa menyalahkan dia juga. Kenapa dia ingin menghilangkan makna sebenarnya dari konsensus ini? Karena tekanan politik dari Tiongkok. Kenapa? Karena Taiwan ini dikucilkan. Karena Tiongkok itu selalu memberi iming-iming kepada negara-negara luar dengan beranur inisiatifnya, dengan penjaman-penjaman lunak, bahwa apabila kalian bersedia meninggalkan Taiwan, terutama hubungan diplomatiknya, yang negara-negara kalian akan mendapat pembangunan dari Tiongkok, dan lain-lain. Dan tentunya dengan cara-cara politik, yang seperti yang saya ngomong tadi, perang psikologis, yang digencarkan oleh komunis. Nah, kemudian konsensus 92 ini sering dijadikan power politik untuk menggayat suara, untuk mendapatkan suara pemilu di Taiwan antara kelompok DPP dan kelompok Komintang. Seperti misalnya DPP selalu bilang bahwa Komintang ini ingin menjual Taiwan ke China. Jadi ini perubahan pandangan. Nah, anak-anak muda, generasi-generasi muda yang lahir di tahun 2000-an, yang mempunyai suara untuk memilih, tentu tidak mau. Kenapa? Karena mereka merasakan betapa susahnya memegang paspor Taiwan, terutama untuk bergabung di organisasi-organisasi internasional. Jadi mereka juga merasa ditindas. Ini adalah salah satu sebab konsensus 92 sering dijadikan sebagai kekuatan untuk menggayat suara. Ini adalah kesimpulan saya. Tentu terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya juga untuk berdiskusi dengan saya. Dan tentunya saya sekarang, sebelum saya ditanya, saya ingin bertanya yang tadi. Menurut kalian yang hadir di sini, sesepu-sesepu saya, apakah benar yang kaya saya itu bodoh? Pada saat itu tidak menerima RRC di PBB, tidak mengakui dua tiongkok. Itu satu. Dan kemudian menurut kalian, pertanyaan saya, bagaimana sih pendangan kita atau pendidikan internasional terhadap, ya setidaknya pendangan orang Indonesia saya kembalikan kepada Mas Hakam. Terima kasih, Mas Hakam. Terima kasih, Mas Zaryok. Sangat menarik sekali. Terutama ini dari perspektif Taiwan. Perspektif dari Kuputu China. Perspektif dari Kupu Muntang. Saya jadi ingat bukunya Still in Seagric, yang sangat minor ya pandangannya terhadap Cangkaisek dia nulis istrinya Cangkaisek itu kalau nggak salah satu saudara dengan sung sung bersaudara tiga sung bersaudara tiga perempuan dalam sejarah China yang sangat berpengaruh istrinya dibandingkan mau setung ya Cangkaisek ini cenderung lebih mirip ini ya memang seorang panglima perang jeneralisimu beliau bukan seorang pemikir seorang penyair jadi apa ya lebih ada semacam ambiguitas Indonesia kalau melihat hubungan komunis China punggintang Republik China dengan Amerika Serikat istrinya Cangkaisek sangat dekat dengan kelompok misionaris Amerika Serikat dan fasih bahasa Inggris jadi ketika jalanan daratan itu jatuh ke tangan komunis itu kesedihan terbesar ada di publik Amerika Serikat kalau nggak salah ya mohon maaf saya agak terlalu terlalu di luar tapi membicarakan karena begini waktu zaman Republik China hubungan China Amerika Serikat sangat erat dan terutama lewat misi Universitas sekolah tiba-tiba itu terputus dan banyak aset-aset dari misionaris di jamin kesedekat di Tiongkok itu diaposisi oleh negara-negara baru maksudnya ya itu saya sangat suka sejarah Tiongkok karena mayokong mayo mayo komintang mayo sin jungkwo jadi tidak ada partai nasionalis maka tidak ada China yang baru lalu muncul meme apa lagu lagu kayak kita lalu Bandung mayo bongcang tang yu mayo sin jungkwo jadi kelompok-kelompok komunis juga nggak mau kalah terus dia juga bikin meme malah dilakukan lebih populer bukan sekedar pukul ini kalau tidak ada partai komunis tidak ada Tiongkok baru lanjut tentang Cangkaisek ya ini 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 menarik ya kalau saya sendiri sih suka ini melihat Cangkaisek dari perspektif keluarga sungga keluarga ini apa istrinya itu ya tiga putri bersaudara terus kakak lakinya yang ini sangat terbaratnya teramerikasi dan oke mungkin dari peserta kami persilahkan bisa langsung menulis di di ini apa di chat atau bisa langsung silahkan ada yang tertarik Mas Hakam sambil menunggu pertanyaan dari peserta kita hari ini saya ingin menambahkan ya sedikit mengenai apa yang dikatakan Mas Hakam tadi ya ini ini memang di luar konteks ya nah satu am tiba-tiba bendera Taiwan saya yang di belakang itu jatuh ke bawah ya ini pertanda yang kurang bagus ya jadi sisa bendera Tiongkok ya jadi akhirnya bendera Tiongkok juga saya turunkan gitu loh ya oke oke kedua kedua ya yang Mas Hakam ngomong tentang tentang istrinya Cangkaisek sebenarnya istri pertama Cangkaisek itu atau mamanya Cangcingpo itu adalah kakaknya Mao Tse Tung itu bukan bukan kakak kandung dari kakak sepupu mereka bercerai ya dan kemudian Cangkaisek ini menikah dengan keluarga Sung yang salah satu yang sangat pintar berbahasa Inggris yang Mas Hakam ngomong tadi yang yang salah satu kakaknya itu juga adalah istri dari bapaknya China dokter Sun Yat-sen ya dan ini menarik sekali ya sebenarnya mereka itu saudara hanya perbedaan pandangan dan Cangcingko sendiri sebenarnya adalah anggota partai komunis gitu loh sebenarnya beliau ini juga kader partai komunis tapi kenapa akhirnya beliau itu berbalik menyerang komunis karena di budaya Tiongkok ini bakti kepada orang tua itu lebih utama akhirnya dia ikut bapaknya menyeberang ke Taiwan gitu loh dan menjadi pemimpin dari partai nasionalis gitu itu seriket tambahan dari saya oke kita sambil menunggu apakah ada diskusi atau pencerahan lainnya dari dari ini dari teman-teman kita yang hadir di sini ya saya kami persilahkan yang ingin bertanya memberikan komentar silahkan atau komentar lainnya yang mungkin saya lewatkan ya yang yang atau yang mungkin saya tidak tahu ini ada Mas Paulus datang baru pulang dari mentawai kira-kira luman yang kami persilahkan Mas Sudok ini senior saya yang pertama kali mengajak saya di kajian China beliau senior sekaligus guru mentor kami persilahkan baru pulang dari mentawai mohon maaf Mas langsung mengajak datang Oh ya terima kasih nih Mas Hakam dan juga Mas Hari jumpa lagi di dalam Hocio Pucian ya peneliti senior alih Tiongkok dari Lipi Rudolf Uniarto terima kasih ini dari mentawai udah berkenan hadir sama-sama sama-sama ya ya ini yang menarik ya presentasi yang menarik soal konsensus 1192 ini kalau ya kalau saya saya nggak saya ngikutin setengah aja dari penjelasan Mas Hari setengahnya saya enggak 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 begitu mengikuti yang awal-awal tapi yang jelas begini kalau saya ngelihat dalam situasi saat ini ya situasi saat ini dalam konteks kebangkitan Cina lah konteks kebangkitan Cina Cina itu memang ada dalam posisi ya mulai merambah istilahnya ya dalam tanda petik soal ekonomi maupun sosial dan politik gitu ya nah merambah itu artinya dia ingin berusaha menggaet negara-negara di luar di luar di luar Cina gitu ya Nah dalam kasus ini Taiwan juga sebenarnya sudah kalau dibilang dalam konteks ekonomi maupun hubungan diplomatik itu jauh lebih dulu sebenarnya ya karena kemajuan ekonomi Taiwan itu sudah berkembang di di awal-awal 80-an ya kalau nggak salah ada tahun 8 bulan kebangkitan ekonomi Taiwan cukup sudah-sudah melesat ya dan dia sudah pergi ke Asia Tengah sudah pergi ke Asia Pasifik sudah bahkan ke Asia Selatan gitu ya Taiwan ini eh sementara Tiongkok ini baru-baru ini saja melalui apa melakukan ekspansi melalui China Belt Road inisiatifnya ya eh yang semakin ekspansif sebelumnya juga sudah melakukan ekspansif tapi setelah Belt Road inisiatif mereka semakin ekspansif jadi sebenarnya dalam konteks ini Cina itu tidak bisa meninggalkan Taiwan sebenarnya tidak bisa meninggalkan Taiwan yang sudah terlebih dahulu merambah ke wilayah-wilayah lain salah satunya adalah hubungan-hubungan diplomatik maupun hubungan-hubungan perdagangan khususnya dari Taiwan yang memang di sektor industri kayak manufaktur kemudian industri kimia dan lain-lain itu serta kepala pertanian ya itu itu di wilayah ambil contoh di Pasifik Barat momen di Asia Selatan untuk itu sangat berkembang gitu loh nah Cina itu dalam menjalankan prinsip eh ya katakanlah diplomasi publik atau diplomasi ekonominya saat ini itu harus menggandeng Taiwan sebenarnya itu harus menggandeng Taiwan karena dia juga sudah punya pijakan-pijakan di daerah lain gitu loh nah kembali ke prinsip 192 ini jadi prinsip ini memang kemudian dihidupkan kembali gitu ya baik oleh Tiongkok itu untuk apa istilahnya itu ya pun sebenarnya untuk kebetulan politik ya untuk menggandeng Taiwan supaya ikut serta dalam eh perkembangan ekspansi ataupun diplomasi ekonomi dan politik Tiongkok di di dunia saat ini jadi prinsip ini memang menjadi prinsip yang eh dihidupi digunakan atau di dipakai oleh Tiongkok sendiri dalam dua dua kaki gitu ya satu kaki-kaki politik satu kaki sangat ekonomi gitu loh nah Taiwan dalam dalam hal ini juga eh ya ya mau nggak mau gitu karena dia dapat tekanan di samping juga perkembangan Tiongkok juga semakin besar dia juga harus ikut juga dalam dalam kegiatan-kegiatan Tiongkok daratan jadi ya intinya swinging lah kalau bahasa saya suing itu mengayun gitu ya jadi dua baik Taiwan maupun Cina daratan ini sama-sama berkepentingan gitu loh di dalam konteks hubungan luar negeri saat ini saya melihatnya dalam posisi hubungan internasional lah walaupun saya antropologis tapi saya juga saya melihat bahwa dinamika yang terjadi di Taiwan maupun di Tiongkok itu untuk Cina daratan itu sama-sama dinamis gitu ya maksudnya begitu jadi baik Taiwan maupun Cina daratan itu sama-sama punya kepentingan di dunia internasional di wilayah-wilayah yang menjadi daerah garapan mereka nah prinsip-prinsip 192 ini kemudian apa istilahnya itu ya dimainkan lah istilahnya ya kita orang Cina kita sama-sama orang Cina tapi ya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Hari gitu ya ya satu sisi berpandangan ya satu Cina tapi beda beda ini lah beda-beda sistemnya gitu tapi menurut saya prinsip 192 ini lebih kontekstual dipakai di zaman sekarang gitu ya itu sama-sama menggunakan gagasan prinsip 192 ini untuk kepentingan-kepentingan politik maupun ekonomi dua negara cina daratan gambarnya seperti itu sih kalau ditarik ke konteks yang sekarang gitu ya di konteks yang kekinian gitu ya kalau sejarah ya oke tadi sudah banyak dijelaskan tapi kalau bicara hari ini itu sebenarnya prinsip 192 itu adalah prinsip yang yang apa ya yang dualistis lah dualistis gitu loh ekonomi dipakai untuk urusan ekonomi tapi juga menjadi alat politik juga gitu loh untuk menghadang ya Cina daratan itu menghadang Amerika Jepang dan sekutu-sekutunya sementara Taiwan juga menghadang Taiwan supaya ya prinsip 192 ini digunakan oleh Taiwan untuk menjaga ini kemerdekaannya dia misalkan gitu ya maksud walaupun susah walaupun susah Taiwan mereka gitu tapi untuk menjaga kedaulatannya mereka gitulah seperti itu kurang lebih seperti itu ya Mas Hari ya respon saya terhadap persen saudara ini menarik saya sebenarnya Oke nanti kita lanjut diskusi dengan dengan teman-temannya lain terima kasih Mas Paul benar sekali itu kalau lihat misalkan konteks China di Afrika misalkan satu klausul adalah jangan membuka hubungan dengan Taiwan pasti dan wah itu itu satu persatu kan misi jadi diplomatik Taiwan di Afrika kan ditutup dari tubik menjadi seperti itu di kita ya itu kisah sedih ya saya masih ingat Mas Paul ketika jadi moderator waktu itu ketua itu itu datang ke kantor terus saya berada sebut Mas Rufin ini orang Indonesia sayang bis yang hilir mudik ke daratan hilir mudik ke Taiwan ke Taiwan saya berada sebut Mas Rufin ini orang Indonesia sayang bis yang hilir mudik ke daratan itu yang ingin saya pelajari jadi paham psikologisnya daratan paham psikologisnya Taiwan ini sangat ingin saya pelajari karena saya tidak pernah balik bukan nggak pernah balik ke daratan Tiongkok ya karena mungkin daratan Tiongkok memang menganggap saya ini komintang juga tapi sebenarnya bukan saya sebut Bintang oke ya kebetulan saya lagi lihat nih ada Mas Mas Tony nih oh iya silahkan silahkan Mas Tony Mas Tony ada Mas Tony silahkan Halo Mas 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 Tony Dian Effendi dari Taiwan nih oh saya mohon maaf sebenarnya saya baru baru ngikut barusan ya jadi tadi karena ada kegiatan lain jadi saya baru ikut jadi saya nggak nggak bisa berkomentar apa-apa ini sebenarnya tentang tentang presentasi Pak Arianto karena tadi saya tidak ikut ya cuma yang saya lihat kalau boleh sedikit ngobrol sedikit lah tentang obatnya Taiwan sekarang sebenarnya di Taiwan juga sangat tergantung pemerintahnya ya melihat melihat apa namanya melihat konsensus itu saya pikir juga antara KMT dan DPP agak sedikit berbeda meskipun mereka saya lihat apa konsisten dalam melihat posisi Taiwan terhadap konsensus itu saya sampaikan tadi disitu sampaikan bahwa Taiwan sulit untuk merdeka ya seperti itu tapi kalau dalam bahasanya pemerintah Taiwan sekarang mereka mengatakan kami sudah merdeka jadi tidak apa namanya tidak 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 perlu kami menyatakan kemerdekaan karena sudah merdeka gitu sudah sudah berindependen maksudnya seperti itu dan kemudian dalam kalau lihat dalam news urban policy kebetulan kemarin saya ada riset tentang news urban policy disitu di awal-awal 2016 pemerintah Taiwan menyampaikan bahwa news urban policy itu sama sekali nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada tujuan untuk bersaing dengan PRI nggak ada tujuan bersaing dengan OBOR kita berbeda begitu meskipun eh dan dan juga ada satu lagi ketika tahun 2016 itu sampaikan bahwa news urban policy itu tidak apa tidak ada haiden agenda disebutkan disitu ada agenda berkaitan dengan politik tapi sebenarnya kalau kita di luar kita melihat itu kalaupun memang tidak ada secara-cara mereka mengatakan tidak ada tapi sebenarnya seperti tadi sampaikan oleh Mas Paul itu ada apa ya kayak ada beriringan gitu kalau ketika BRI ke selatan apa namanya mencakup juga daerah-daerah yang yang sebenarnya seperti kata Mas Paul tadi Taiwan sudah sejak lama atau ke arah selatan begitu ke arah Asia Tenggara maupun Asia Selatan apa namanya ada agak ada persinggungan pasti ada persinggungan dengan dengan Tiongkok tapi kemudian kalau bahasanya Taiwan karena news urban itu basisnya adalah people to people jadi ya nggak nggak ada inilah nggak ada apa namanya ya ada persinggungan dengan 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 Tiongkok begitu tapi menurut saya tetap pasti akan tetap ada ya jadi posisinya posisinya pada negara-negara partnernya negara partnernya negara partnernya BRI beberapa juga negara partnernya New Southbound nah itu kemudian jadi pada posisi yang dua-duanya baik-baik Tiongkok maupun Taiwan apa namanya bersinggungan di negara-negara itu tadi jadi saya kira eh saya nggak tahu ya kalau saya tuh lama apa namanya bisa lama karena itu berkaitan dengan tak mungkin tadi sudah dibahas oleh Pak Aryan dengan sejarah panjang kemudian eh apa itu namanya eh bukan politiknya akan terus seperti itu dan oleh karena itu saya melihat kalau dalam saya tidak saya saya lihat dari sisi New Southbound ya ada sudah New Southbound ini yang saya saya temukan adalah Taiwan berusaha untuk menggeser berusaha untuk menggeser eh apa namanya diskursus tentang identitasnya dari identitas Taiwanis yang dulunya itu dikotomi antara Chinese Taiwanis begitu kemudian dia mendefinisikan Taiwanis itu tidak hanya pada konteks Taiwan dan 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 Tiongkok tapi konteksnya jadi lebih luas dengan New Southbound ini bahwa Taiwanis itu gabungan dari identitas Asia di Taiwan juga bukan dari New South Asia terutama dari Asia Tenggara kemudian dari Asia Selatan dan unsur Pasifik karena itu kemudian sekarang kayaknya berusaha untuk membangun itu sehingga diskusinya diskusinya tidak lagi antara Taiwan Tiongkok begitu jadi diskusinya kemudian di diarahkan apa digeser kepada diskusi yang lebih luas bahwa Taiwan itu jadi salah satu saya kemarin wawancara dari satu pengagas New Southbound itu menarik ketika beliau menyampaikan bahwa eh apa itu namanya eh identitas apa keberadaan masyarakat Asia Tenggara termasuk dari Indonesia yang banyak di di Taiwan itu kemudian di dibahasannya apa ya di absorb itu diserap dengan ini loh apa namanya kami tuh nggak cuma cuma Chinese gitu loh ini Asia Tenggara ada banyak disini jadi itu menjadi bagian dari masyarakat kami jadi masyarakat kami itu masyarakat Taiwan itu pendefinisinya masyarakat Taiwan itu adalah masyarakat yang 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 multi-culture yang 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 menggambarkan Asia gitu tidak hanya pada Chinese World atau atau kemudian atau menggambarkan apa namanya notice Asia saja itu jadi kami itu campuran untuk Asia setis Asia juga Pasifik jadi itu yang sekarang mulai dikembangkan jadi eh apa namanya prinsipnya yang konsensus itu yang 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 dari persi Taiwan jadi tetap berbicara disitu tapi kemudian apa diskusinya kebelakangan dia boleh mencoba untuk mengeser ke ke arah yang yang lebih luas begitu itu itu mungkin komentar saya saya tidak sesuai mohon maaf saya tidak begitu dari awal jadi mungkin kalau ada yang tidak pas saya mohon maaf terima kasih mas terima kasih ya mas Tony menarik saya kemarin diskusi mas Tony tentang keragaman identitas China di tingkat yang Taiwan sekarang sop nyusupan palsu itu mendekati Asia Tenggara dan mencoba mencari identitas baru bahwa Taiwan ini bagian bukan hanya dunia China tapi juga dunia Pasifik saya pernah dikasih tahu Mas Pao Mas Udof ada orang asli Taiwan eh menarik sebenarnya Taiwan ini eh hubungan dengan Asia Tenggara unik ya kalau dalam sejarah Indonesia sempat membantu PRLI permesta tapi nanti terlalu secara Indonesia dan ini ada pertanyaan dari Eva ya saya ingin dari Tasma Madiah Malang ini dari kampusnya Mas Tony juga saya ingin pernah menyampaikan menolak adanya konsensus 1992 dan sejatinya Taiwan sudah merdeka dengan nama Republik Oksana pertanyaannya bagaimana arah politik DPP menyatakan kemerdekaan atau ya ini sudah tadi sudah di dinarasikan oleh Mas Tony dengan baik ya mungkin Mas Haryanto bisa menjelaskan lebih mendalam tentang ini seperti yang saya ngomong tadi ya saya ingin waktu menjabat sebagai Direktur Mainland dan Exeter ya dia mengatakan konsensus 1992 ini sudah final jadi dua negara Republik of China dengan People Republic of China waktu itu ya tapi waktu itu dia juga sempat mengatakan mengatakan bahwa rakyat di daratan sesuai dengan konstitusi masih merupakan rakyat dari Republik of China ini satu tentunya ini sejarah dan sejarah ini akan berubah ketika terjadi perubahan politik nah yang saya jelaskan tadi ketika mendapat tekanan dari Tiongkok otomatis Taiwan ini semakin ingin melepaskan diri melepaskan diri dengan cara yang saya ngomong tadi de-cinalisasi atau bahasa mandarinya Chi Chung Hua yang menghilangkan kecinaan gitu loh menghilangkan kecinaan ya kan nah arah politik DPP ini ya ya seperti itu dia pertama yang Mas Tony tadi nampakkan dia sudah mulai new servant policy nya memasukkan orang-orang asing tidak hanya dari Asia Tenggara ya maksudnya ya pengantin-pengantin asing maupun TKI nah arah politiknya apa ya ingin-ingin mengubah bentuk negara ingin mengubah konsep negara tapi tetap tidak berhasil mengapa karena di Taiwan sendiri ya masih banyak masih banyak pengaruh-pengaruh atau orang-orang yang berkuasa ini tidak ingin mengubah nama negara ini satu ya kan nah menyatakan kemerdekaan saya ingin hanya berani menyatakan kemerdekaan di Taiwan sendiri saya mengatakan kenapa dia hanya berani mengatakan di Taiwan karena dia ingin menggayat suara-suara anak muda tadi oh kita sudah merdeka kita ini Taiwan itu itu cara politik sudah selesai dan China juga nggak pusing karena yang mendengarkan Anda ini hanya orang Taiwan akan menjadi masalah apabila negara-negara luar mendukung dan mengakui kemerdekaan Taiwan nah disitulah akan terjadi perang gitu loh jadi kalau menyatakan kemerdekaannya di Taiwan sendiri oh kami sudah merdeka kami sudah bukan China atau apa ya silahkan aja sasa aja kalian teriak-teriak gitu loh sama seperti ketika hari ini Papua Papua teriak dan tidak tidak ada pergerakan senjatanya tidak ada gerakan-gerakan separatisnya saya rasa sasa aja orang Indonesia juga cuek saya rasa pemerintah Jokowi juga cuek selama nggak ada kekerasan loh karena apa karena yang mendengar kalian juga hanya orang-orang situ gitu loh tidak ada yang mendukung kalian sama posisinya dengan Taiwan hari ini nah gitu loh ini yang kira-kira yang bisa saya sampaikan memang 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 dia di sana itu pernyataannya arah politiknya itu hanya untuk mempertahankan kursinya sama seperti pertanyaan saya tadi waktu saya mulai apakah benar Chiang Kai-se ini bodoh ketika dia tidak mempersilahkan RRC ini masuk ke PBB sebenarnya tidak kalau dia mempersilahkan RRC waktu itu masuk ingat kondisi politik saat itu kondisi politik saat itu seluruh orang Taiwan itu ingin menguasai RRC jadi kalau misalnya Chiang Kai-se itu mengakui RRC siapa lagi yang memilih Chiang Kai-se? Anda sudah mengakui dia kok ngapain saya milih kamu? sama seperti misalnya ketika kampanye pada saat kampanye Prabowo mengatakan saya mengakui Jokowi kok siapa lagi yang mau mendukung Prabowo? kalau misalnya sekarang orang-orang tahu bahwa setelah Jokowi menang Prabowo akan jadi Wakil Presiden atau Menteri saya rasa orang-orang Prabowo juga tidak akan mirip Prabowo ya sama seperti Chiang Kai-se saat itu itu saja kira-kira analogi yang bisa saya sampaikan terima kasih Mbak Eva ya mas menarik ya Taiwan ini ini kerumitan nation state ya kerumitan nation state ini memang jelimet ya membatasi membuat ruang batasan-batasan menjadi lebih detail teori negara bangsa ini dan ini yang membingungkan saya begini ada entitas Hongkong yang sangat Inggris yang sangat apa ya menjadi jajahan Inggris tapi masyarakatnya orang kayanya terutama kelompok bisnisnya sangat antusias dengan hukum Inggris lalu ada juga Singapura yang itu identitas China yang menonjol itu bukan identitas Singapura dan di Singapura meskipun banyak etnis China tapi yang ditonjolkan adalah budaya peranakan kami menciptakan kami memproduksi satu budaya yang berbeda dengan daratan kopi tiam itu tidak ada di daratan cafe tiam kopi tiam kopi tiam medan saya sampai bikin anekdot begini jadi kalau bahasa mandarin daratan itu rasa teh tapi kalau bahasa mandarin kuaran itu apa cafe tiam kopi tiam jadi apa Semenanjung Street Stattlement yang di Singapura terus Medan Singkawang ini satu budaya China masyarakat dagang yang itu berbeda dengan masyarakat hirarkis di daratan yang sangat politis mungkin ada pertanyaan lain atau komentar lain kami persilahkan ini ada ada apa alas dari pak warih samudrum apa alasan paling sentral apa alasan paling sentral Taiwan kurang mendapat dukungan negara lain secara luas apalagi negara Amerika dan kawan-kawan yang bisa digunakan untuk kepentingannya dalam regional Asia ya terima kasih silahkan Mas Haring mungkin terima kasih kalau kita mengikuti sejarah Taiwan ya dan berita-berita dari dulu sampai terkini apa alasan utama yang membuat Taiwan ini tidak mendapat dukungan dari negara-negara lain ya tentunya satu sebenarnya Amerika sendiri ya tidak ingin tidak punya niat sama sekali tidak punya niat sama sekali mendukung mendukung ROC ini untuk menguasai kembali RRC nah alasannya kenapa supaya China ini tidak kuat tentunya ini kita bisa lihat sekarang ya sekarang kalau misalnya China kuat dan akan menggantikan posisi posisi seperti yang di hubungan internasional dikatakan transfer posisi ya kalau misalnya China bener-bener bisa menggantikan bisa menggantikan Amerika di dunia internasional itu jelas ya yang menjadi populisi internasional ini siapa jadi ini satu kenapa lantas kalau begitu kenapa mereka tidak mendukung Taiwan harusnya kalau mendukung Taiwan Taiwan bisa dikendalikan oleh Amerika dong oh tidak begitu karena pada saat itu Chiang Kai-se juga tidak bisa dikendalikan oleh Amerika makanya Chiang Kai-se itu adalah satu-satunya orang Asia atau satu-satunya negara Asia yang memaksakan diri bergabung di lima besar jadi ini ini alasan pertama dan alasan kedua adalah dokumen-dokumen rahasia yang sempat dibuka oleh otoritas di Amerika Serikat ya juga mengatakan bahwa kalau one China policy ini diterapkan diterapkan dunia-dunia internasional otomatis akan mulai mengarah ke Asia jadi harus tetap diciptakan suasana atau kondisi yang ambigu gitu loh jadi abu-abu jadi di satu sisi seolah-olah disitu masih ada masalah yang masih belum selesai makanya kita lihat kita lihat ya negara-negara lain juga ikut-ikutan mendukung China dan tidak berani tidak berani menerima Taiwan ini waktu waktu sebelum China maju ketika China maju ini alasan kedua ini adalah akademisi-akademisi Amerika sendiri yang memprediksi ketika China menguasai dunia siapa yang akan menjadi menjadi penguasa-penguasa ekonomi salah satu bukunya adalah ya ketika China penguasai dunia Indonesia juga disebutkan ada di sepuluh besar jadi otomatis mereka tidak ya kan kemudian sekarang ya yang paling kini yang paling kini ya kenapa Taiwan tidak didukung permasalahannya apa yang bisa dijual Taiwan Taiwan punya kekayaan apa selain yayasan cucinya yang tadi dipaparkan Mas Hakam atau mungkin selain gastronominya selain kuliner-kulinernya gitu loh apa alasannya gitu loh jadi mereka tidak mendapat dukungan lain kalau hari ini kita kembali ke masalah ini kita kembali ke Indonesia seandainya Taiwan adalah Papua yang kaya yang banyak sumber daya saya yakin itu halnya itu sudah berbeda lagi nah jadi kita jadi kesimpulannya ini ada tiga satu dari sisi sejarah kedua dari sisi yang nyata bahwa kekayaan alam ini berpengaruh itu kemudian prediksi akademisi terima kasih mungkin ada tambahan lain dari Mas Hakam dan untuk Pak Warisamudro atau Ibu maaf ya saya tidak tahu namanya Bapak atau Ibu mohon maaf karena saya ini kurang bisa membedakan semoga saya bisa menjawab pertanyaan Anda terima kasih ya menarik artinya geopolitik ekonominya sangat nampak ya strategi Taiwan dan terus terang mas saya belum pernah ke Taiwan ya dan yang belum ada kesempatan disana jadi bisa berlangsung tapi tahun 2000 tahun 2000 saya tuh sering SMA itu saya sering dengar radio Taipei Internasional itu corong radio pemerintah Taiwan ya itu saya masih ingat itu wali kota Taipei yang kemudian menjadi presiden loh yang menarik tradi Taipei Internasional T kemudian selain mendekati pendengar dari jarak jauh dari Indonesia tapi kemudian mereka men ini mendekati TKI kita bekerja imigran Indonesia dan kemudian 10 tahun kemudian Mas Paul Mas Udov ini banyak bergelut dengan soal pekerja imigran Indonesia di Taiwan dan ya implikasi ya Pak pengetahuan saya sebetulnya sebetulnya Taiwan dan ada terus ada juga ini Mas Jendral Yuga Subama itu Jendralnya Pusat Soeharto yang mendapat bintang anti komunis dari pemerintah Taiwan itu ini menarik yang bikin saya bingung itu Taiwan meskipun terbelenggu oleh wancara polisi dan saya ingat waktu Teng kalau nonton YouTube ya ketika Teng Xiaoping berkunjung ke Amerika Serikat itu ada demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat dari orang-orang Taiwan di Amerika Serikat mereka memagi-magi Teng Xiaoping memagi-magi komunis China dan itu mengejutkan sekali waktu Amerika Serikat mendekati China waktu Perang Dingin dan dan kemudian di kolomasi pingpong didahului oleh si Henry Kissinger pura-pura pingsan dalam pertemuan di Pakistan yang kemudian naik pesawat diam-diam bertemu dengan Chowen di Beijing lalu di Beijing poster-poster anti Amerika Serikat diturunkan ini menarik ini artinya rumit ya membicarakan Tiongkok, Taiwan itu tidak bisa dilepaskan dengan Amerika Serikat ini yang bikin pusing ini ini fenomena apa sebenarnya saya dan orang Taiwan ini meskipun mereka terbelenggu oleh wancana polisi kalau saya nyebutnya Tauhid China ini kan mirip dengan dunia Islam yang sangat antusias dengan monoteisme ya tidak boleh syurik jadi harus ada satu China monoteisme China, Tauhid China tapi yang menarik para investor Taiwan itu bisa berkeliling dunia bisa menanamkan uang kemampuan manajerialnya ke Asia Tenggara ke Amerika Serikat ke Eropa jadi meskipun jadi ada berkelindahan ya antara wancana polisi dengan nation state tentang negara bangsa bagaimana sebuah negara menjadi penentu ya untuk identitas tapi orang Taiwan itu investornya bebas dan yang bikin jengkel begini mas ini maaf mohon maaf saya mungkin saya tahu ya tahun 80-an itu 90 Xi Jinping kan jadi gubernur di Fujian Xi Jinping lah yang mengundang itu orang-orang kaya Taiwan datang ke Fujian atau ketika Teng Xiaoping menjadi reformasi ekonomi terus banyak mengundang orang-orang Taiwan untuk datang kembali ke China untuk investasi dan lain sebagainya atau kemudian itu kan banyak banyak ini apa tentara-tentara Taiwan yang itu asal-usulnya dari provinsi-provinsi Cina daerah dan itu banyak kemudian pulang kampung menunjungi saudaranya dan kemudian ini yang menarik ya maksudnya ketika China masih miskin mereka akhirnya banyak mengambil keuntungan atau meminta pertolongan dari orang-orang kaya foreign dan Indonesia Filipina karun kopan di Thailand yang tetap mendukung China meskipun ada peristiwa Tiananmen terus Lim Sholing konglomerat kita yang banyak membantu tanah leluhur terus di Siamen itu di Utas Cinanko ada patung besar Susanto Liman artinya banyak waktu tahun 80-90 itu China daerah tan membuka terbuka terhadap orang Taiwan, Singapura, Hong Kong, Siangkang dari Nanyang, dari Asia Tenggara, orang-orang kaya itu datang silahkan artinya yang menarik ketika KAIKA Kaifang yang membantu kebangkitan pemulihan ekonomi di China daerah tan itu bukan investor barat tapi dari Warren dari Hong Kong, Taiwan, Singapura tapi kemudian ketika China makin kuat ini mungkin salah Mas Aryo ya kok mereka Cina daerah tan malah seperti agak mengusir atau gimana ya ini orang-orang yang dulu membantu Cina daerah tan entah ini benar atau salah saya belum tahu ya tapi karena ini informasi masih terpotong-potong terus ini, ini maaf di luar di luar baru bicaraan saya ingat kata-kata Wangtung siapa itu tentang one China kalau kasus Hong Kong, one country two system ketika China masih belum sekuat sekarang dia bilang, oke, two systemnya yang diutamakan one country-nya di nomor 2 kan tapi ketika China kuat sekarang two systemnya di pelan-pelan digerogoti jadi one country-nya ini, one China-nya ini yang kemudian ditonjolkan ini menarik kan jadi kasus Hong Kong kemarin kan lagi-lagi Amerika Serikat terlibat lagi beberapa program mahasiswa di Hong Kong kan diterima oleh Senat di Washington terus terima kasih padahal ini mungkin terlalu jauh ya kasus Hong Kong beda dengan Taiwan ya kalau Taiwan konsensus 992 kalau Hong Kong one country two system tahun 97 yang itu mungkin tahun 86 ya waktu Ratu Inggris berkunjung ke China bertemu dengan Tank Shopping saya ingat itu ada rekamannya itu ketika Ratu Inggris datang ke China terus salaman sama Tank Shopping selamat datang dan senang orang paling pendek di China telah menyambut Anda Tank Shopping ini maaf terlalu anekdotal saya tapi artinya sebenarnya apa sih Mas Aryo kalau lihat dari ini Mas Aryo kan perspektif Taiwan banget ya kalau dari dari perspektif kalau Mas Tony dulu nulis itu yang di Singapura itu ketika si Jinping bertemu dengan Presiden Taiwan bersalaman lagi-lagi tempatnya di di tempat yang netral ya di Singapura kemarin saya sempat SMS ke Mas Tony ini orang China di Asia Tenggara kan kuat mereka bikin selalu ada konglemerat baru meskipun jadi 100 tahun setelah robohnya Kian Puan lalu muncul offshore lah kapitalis baru China grup salim terus jarum dan lain sebagainya jadi maksudnya kalau secara historis mereka itu bisa membangun imperium bisnis tapi pertanyaannya kenapa mereka tidak antusias mendidikan negara kasus menarik kan Singapura Singapura ini kan contoh menarik maksudnya kemunculan Singapura dengan kemunculan imperium bisnis China itu kan bersamaan ya ada yang bilang Singapura itu sebenarnya Lee Corporation perusahaan Lee Corporation karena apakah itu negara atau perusahaan kan bedanya tipis kan di Singapura itu maksudnya norma-norma bisnisnya itu lebih menurut kalau Pak Pak saya lupa namanya sejarawan UI Pak Pak Ong Pak Ong Kok Ham itu bilang Lee Kuan Yew itu sebenarnya bukan menonjolkan budaya China tapi itu budaya Weberian betul ya protestan apa Asian value-nya itu bukan Asian value-nya itu bukan Asian value-nya itu Asian value-nya itu Asian value-nya itu Asian value-nya Kristen Inggris itu kalau dari Putung Yulan saya pernah cerita ini soal kerabaman China ya saya pernah tanya begini maaf agak anekdotal apa sih bedanya Taipei, Singapura, Hong Kong sama China Daratan terus dia bilang ya China Daratan kekaisaran selalu selalu bilang bahwa China Daratan itu kalau bangsanya sudah ada negaranya baru ada atau kebalikannya negara sudah ada bangsa baru terbentuk masih membingungkan tapi yang jelas ada kontinuitas ya tentang sebuah kaisaran itu sejarah China itu kan bukan seperti kerajaan sebelumnya jadi selalu ada kontinuitas historis antara antar dinasti itu menarik terus ya komunis kemudian menjadi komunis tapi komunis China kan bukan komunis Rusia terus Taipei itu misalkan itu pengaruh Jepang kuat ya terus Hongkong itu orang kantor yang kemudian menjadi anglofile menjadi orang Inggris menjadi pusat bisnis seperti di London Singapura itu orang Hokkien yang lebih terpelajar katanya dan itu kiblatnya juga ke hukum Inggris terus nanti ada ya jadi ada keragaman yang luar biasa ini sudut pandang ini budaya ya bukan politik bukan apakah masih ada yang hendak berkomentar atau memberikan pertanyaan wah saya kami terima kasih yang hadir ada banyak ini ada 35 jadi Mas Harion ini apa selalu bilang apa Mas Harion itu orang tadi saya tenang Mas bilang maaf Mas bendera Taiwan dibelakang saya jatuh saya orang Jawa saya karena saya gini Mas saya pernah bikin bikin riset agak culture study saya pasang bendera RRT besar di ruang kerja saya gede banget saya cuma mau ngecek nanti teman-teman kalau lihat kerumahan saya bingung wah tapi shock itu mereka duduk wah ada yang bilang wah ini agen ateis atau artinya ya dunia China itu bagi orang Indonesia dianggap yang orang awam ya dianggap sama aja susah membedakan RRT sama Taiwan sama Hongkong Singapura itu enggak bisa membedakan kalau orang-orang awam ini ada tanya saja sebentar itu sebut kita sebut China atau Tiongkok ah ini Mas Silver Haryanto ya kalau Indonesia kan kalau Dahlanes kan nyebut Tiongkok kalau yang ada yang marah disebut China marah ada ada yang harus nyebut China ya artinya kalau publik Indonesia sekarang beragam nyebutnya tergantung ruang jika ada China yang sangat optimis itu kayak Dahlan Eskan sama Novi Basuki ya masalahnya narasi tentang China di kita negatif perlu di counter enggak semuanya negatif lah ada juga yang pragmatis kelompok bisnis Pak Luhut ya ada kontinuitas menarik hubungan Indonesia China hubungan Indonesia China itu bukan hanya urusan Kementerian luar negeri selalu melibatkan elit lain dulu Bongkarno langsung dipegang langsung oleh Bongkarno dan juga Partai Komunis lalu jaman Pak Arto ada Fris pembekuan tapi kemudian ketika mulai pendekatan normalisasi itu yang megang Sekretariat Negara Pak Mordiono jadi bukan Kemenlu Kemenhan juga ikut ikut surut campur terus yang selanjutnya di kita urusan Tiongkok itu karena meskipun Tiongkok bilang kami tidak mengganggu urusan domestik tapi karena modal yang dibawa besar akhirnya merekonfigurasi politik dalam negeri dari negara yang dituju untuk investasi Tiongkok muncul Kementerian Kemenho Marfes membicarakan mustahil tanpa membicarakan itu dan Opong Luhut tidak mau membicarakan Laut Cina Selatan itu urusannya Kemenlu tapi kalau urusan lalu muncul aktor baru misalkan kelompok pesantren jadi itu menarik lalu ada kelompok pesimis itu kelompok faksi Islam atau faksi-faksi kejaksaan agung faksi-faksi militer yang masih komunis sebagai narasi resmi saya malah banyak ngomong Mas untuk untuk closing remark kami persilahkan ke Mas Haryo dan oh ya resminya Tiongkok pengusaha Cina daeratan sudah banyak ke Indonesia kelemahan kita generasi tidak bisa bahasa Cina bagaimana menyikapi oh ya 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 ini menarik tapi mungkin Mas Haryo bisa memilikan closing remark atau sekaligus pernyataan terakhir dan sambil bisa juga menjawab di kotak pertanyaan itu kami persilahkan Mas Haryo terima kasih saya atas kehadirannya sekali lagi saya satu apa yang di saya berkomentar dulu apa yang menjadi komenternya Mas Hakam di luar topik konsensus 92 dan satu Tiongkok sebenarnya Singapura Singapura Asia Tenggara ya atau perbedaan Tiongkok Singapura Indonesia dan Malaysia pernah saya katakan Singapura itu sangat takut dianggap China di luar China jadi Singapura juga sebenarnya decinalisasi menghilangkan ketenguaannya makanya kenapa mereka lebih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resminya ya tapi gimana pun juga ya gimana pun juga mereka tidak bisa menghilangkan 100% ketenguaan satu saya tidak mengatakan mereka tidak punya identitas tentunya ini berkaitan dengan apa yang menjadi teori dosen pemimpin saya maupun disertasi saya tentang post-scientism bagaimana ketika orang Tionghoa melihat diri mereka sendiri yang berbeda dengan Tiongkok lain bagaimana orang Tionghoa melihat diri mereka sendiri yang berbeda dengan Tiongkok oke ya ini satu kedua kita ini sebut China atau Tiongkok dari Sylvester Haryanto sebenarnya dari segi psikologis ya kalau saya ngomong itu tergantung orang yang menyebutnya dengan cara menghina atau enggak atau orang yang mendengarkannya ya kan merasa terhina atau tidak kalau saya lebih keperasaan aja sih kalau kalau saya sendiri China Tionghoa Tiongkok bagi saya gak masalah karena Tiongkok itu kan dialek Hokkien atau Tiociu ya dan Tiociu ya ya itu sama aja dengan Tiongkok ya nah memang nama aslinya nama negaranya adalah China kalau di Inggris kan tetapi ada beberapa bahasa-bahasa di dunia internasional seperti Espanyol ya Melayu ya yang langsung mengatakan Cina saya rasa mereka tidak ada bermaksud menghina gitu loh ya kan nah tetapi ketika Jepang ya menamakan Cina itu ada makna menghina nah itu disitu dan dan sialnya lagi Soeharto mengadopsi punya Jepang itu untuk untuk menghilangkan rasa superior orang-orang Tionghoa di Indonesia makanya kata Cina kata Tionghoa diganti kembali menjadi Cina tapi bagi saya sah-sah aja karena saya tinggal di lingkungan yang berada di lingkungan yang sebagian besar orang Melayu jadi tiap hari mereka bilang Cina-Cina-Cina bagi saya biasa gitu loh nah kita kembalikan sebaliknya kalau orang Malaysia memanggil kita Indon mengapa kita harus tersinggung saya rasa saya rasa mungkin mereka tidak ada niat buruk memanggil kita orang Indon gitu loh ya tapi saya yakin ada sebagian yang berniat memperolok-olok atau menghina Indon gitu ya Indon Indon gitu ya tapi ya itu kan tergantung bagaimana kita menyikapi istilahnya saya selalu mengatakan orang lain tuh nggak bisa menjaga perasaan kita kalau di ilmu politik yang bisa menjaga perasaan kita itu diri kita sendiri jadi orang itu tidak tahu atau dia bicara kita lagi senang kita lagi sedih kita lagi gembira orang nggak akan tahu hanya kita yang tahu jadi pada saat kita senang mungkin orang memanggil kita apa kita akan biasa-biasa aja tapi pada saat kita lagi lagi marah lagi sedih lagi kesal mungkin orang yang mengatakan tidak ada maksud apa-apa mengatakan sesuatu kita akan tersinggung jadi ini ini menyangkut ini ini menyangkut China dan Tiongkok penyebutan nah kemudian Mas Tony mengatakan resminya Tiongkok berdasarkan perpres ini saya sangat setuju ya karena akademisi selalu selalu mengikuti peraturan-peraturan atau atau hukum-hukum ya yang telah ditentukan tentunya misalnya katakanlah peraturan pemerintah kita mengatakan oh kita tidak boleh lagi memanggil mereka Cina kita memanggil Tiongkok mari kita hormati sebagai warga negara yang baik mari kita hormati hancuran maupun maupun peraturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita ya kemudian ya pengusaha China daratan sudah banyak ke Indonesia kelemahan kita itu tidak bisa nah ini kembali ke generasi muda sendiri saya rasa bukan hanya karena banyak pengusaha yang kesini saya rasa ketika saya di Taiwan dulu disuruh memilih bahasa asing ya bahasa asing ini tidak termasuk Mandarin tidak termasuk Inggris dan tidak termasuk bahasa negara kita yang berasal misalnya saya dari Indonesia makanya bahasa Indonesia tidak berasal ketika saya galau memilih bahasa Jepang Korea atau bahasa lain karena saya juga saya bukan penggemar bukan penggemar apa sih namanya K-pop ya atau penggemar dari Jepang ya ketika saya 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 di di apa dihadapi oleh situasi begini saya harus memilih bahasa apa tentunya saya harus memilih bahasa yang paling banyak dipergunakan gitu loh kalau anda memilih belajar bahasa Korea saya rasa tidak negatif belajar bahasa apapun tidak negatif even kamu belajar bahasa Jawa tetapi masalahnya apakah itu dipergunakan oleh banyak orang gitu loh sedangkan bahasa China ini jelas ya bukan hanya karena banyak orang China datang ke Indonesia tetapi anda bisa menggunakan bahasa China itu di Malaysia di Singapura bukan hanya di Tiongkok gitu loh anda juga bisa menggunakannya di Inggris bisa menggunakannya di negara-negara yang banyak Chinaton saya rasa itu tergantung kemauan anda gitu loh bagaimana kita menyikapi bahasa itu tidak pernah menjajah manusia kok tetapi bahasa itu akan mengubah pandangan kita terhadap budaya negara tersebut misalnya orang tidak mengerti bahasa Indonesia dia hanya mengerti Indonesia itu dari bahasa Inggris saya yakin dia tidak 100% mengerti Indonesia sama kalau kita mengerti Tiongkok hanya dari bahasa Inggris kita hanya akan mengerti bahasa Inggrisnya karena yang menurut misalnya orang Inggris itu kebetulan dia anti China atau kebetulan dia di China itu tidak mendapatkan pengalaman baik tentu dia menulis sesuai yang dia ini gitu loh jadi bacaan kita akan tergiring oleh opini dia alangkah baiknya kita mengerti kalau kita ingin memahami nah itu terakhir ini berapa closing lima konsensus 92 itu sebenarnya adalah One China Polisi yang beda penaksiran RRC harus menyadari meskipun dia selalu mengatakan Taiwan di wilayah dia tetapi secara de facto atau secara faktanya dia tidak berhasil atau masih belum punya otoritas di Taiwan artinya saya kalau ke Taiwan saya tidak bisa minta visa di China itu satu kemudian kedua Taiwan juga harus menyadari bahwa dunia internasional atau globalisasi ini telah membuat dunia-dunia itu condong ke RRC tentunya kemerdekaan atau memisahkan diri dari Tiongkok daratan bukan sesuatu pilihan terbaik karena apa? karena mengingat Taiwan sendiri tidak punya daya jual atau kekuatan atau katakanlah seperti Timor Leste saat ini mohon maaf ya bagi warga Timor Leste yang kebetulan hadir ya ketiga disinilah kita akan melihat keberagaman bagaimana memandang diri mereka sendiri apakah mereka Tiongkok apakah mereka Taiwan apakah mereka Hong Kong apakah mereka peranakan dan keempat China harus menyadari ketika orang ingin memisahkan diri seperti Hong Kong seperti Taiwan seperti Xinjiang tentunya ada kebijakan yang salah dari pemerintah pusat rakyat baru mulai ada gerakan memisahkan diri itu saja yang ini yang ingin saya sampaikan hari ini terima kasih sekali lagi bagi yang hadir ternyata disini ada yang mau minta sertifikat kehadiran ya mungkin sebelum acara ini ditutup bisa segera menghubungi Mas Hakam dari LIPI sekali lagi terima kasih bagi yang hadir ya dan terima kasih juga bagi yang bagi yang telah bertanya memberikan komentar dan lain-lain tempat dan waktu saya serahkan kembali kepada Mas Hakam terima kasih ini tadi mohon maaf ya komentar saya mungkin jauh dari isu isu sesungguhnya yaitu tentang konsensus bulan 2 yang itu menarik dari tafsir Taipay ada dua ada tafsir komen di DPP lalu ada tafsir dari Beijing lalu konteks globalnya bagaimana dunia sekarang lebih condong ke Beijing jadi dunia sekarang lebih condong ke Beijing dan ini memang tidak agak apa kurang menguntungkan bagi Taiwan tapi yang jelas saya paling suka dengan istilah de-Chinaisasi ya kasus di Singapura itu yang mencoba menghilangkan identitas kecinaannya tapi itu mustahil ya terus bagaimana Taiwan dialektika antara pro apakah kita tetap condong ke Beijing atau enggak atau menciptakan budaya baru akan terus berlanjut ya yang jelas dunia saya sangat senang dengan dunia Tiongkok dunia China ini bagi saya dunia yang misterius ya hurufnya bahasanya keragaman budayanya dan dan apa ya keindahan satu sisi pernah menjadi negeri Buddha kalau pernah jadi komunis selalu dunia Islamnya juga ada makanan-makanannya yang hebat ya yang luar biasa ya yang kita tahu ya kalau saya suka makan makanya saya selalu menekankan makanan ya betul-betul sekali ya kalau singlimat yang benar yang yang jelas Taiwan Formosa ya kalau selalu ada made in China itu Taiwan biasanya kalau made made in Republic of China jadi ya artinya ada Cina tidak tunggal Cina beragam jadi kita ini menarik untuk kita kaji kami pusat penelitian kewilayahan LIPI mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Hari atas insetnya ceramah yang sangat mencerahkan ya memberikan perspektif luas tentang dunia China, dunia Taiwan dan dunia China daratan dan dunia China lainnya dan juga kepada para peserta yang telah berkenan hadir kami pusat penelitian kewilayahan LIPI mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya tadi katanya ada masalah teknis jadi nanti bisa kontak ke apa ke ini apa ini kok tulis email dan sulit oh ya udah gini aja nanti kalau yang perlu sertifikat bisa kontak ke email saya aja ya saya tulis email saya ini hakam 9gmail belum masuk nanti atau ke WA saya 0 2793 jadi kita akhiri pertemuan ini kami tidak akan live karena nanti pasti ada yang perlu apa masih membaca pesan untuk sertifikat yang email kami dan WA kami sekali lagi terima kasih Mas Hari dan rekan-rekan semuanya Pusat Penelitian Kewilayahan LIPI mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kita akhiri acara ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu salam sejahtera selamat sore terima kasih 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 terima kasih